Baik, kita beralih ke informasi lain, pemirsa ada yang menarik dengan pemandangan ruas jalan di Sudirman, Jakarta Selatan belakangan ini. Karena di beberapa lokasi, Anda akan dikejutkan dengan lantunan musik yang mengalun tepat di tepi jalan. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Trotoar kustik, ya persis seperti tagline-nya karena trotoar nggak harus garing. Seperti inilah pemandangan baru tepi jalan Sudirman, Jakarta Selatan yang biasa diwarnai kemacetan. Lantunan suara klakson? Itu dulu, beda dengan sekarang. Coba aja Anda dengar. Nah, ini baru lantunan yang tepat untuk mengiring kesibukan di Jampulang Kato. Adalah musik tepi jalan agenda rutin yang digagas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta untuk menghibur pejalan kaki yang melintas. Musik tepi jalan seperti ini bisa Anda temui di beberapa titik sepanjang Sudirman hingga Tamrit. Wah, jadi nggak berah. Saya nunggu angkutan umum atau ojek online kalau ditemani lantunan musisi jalanan ini. Kalau menurut saya hiburan-hiburan musik jalanan gini, artis-artis jalanan gini itu menghibur banget buat kita-kita yang lebih memilih untuk duduk-duduk dulu atau menunggu lewatin pacet dulu itu menghibur kita banget. Karena kita kan udah capek ya, pastinya di kantor, kerja, segala macem. Jadi, menurut saya ini sangat menghibur sekali dan untuk melepas penat ya. Wah, asik nikmatin lagu sampai nggak berasa ya hari semakin malam. Eh, tapi semakin malam ternyata penikmat musisi jalannya semakin rame lho. Dari yang malu-malu sekedar nonton di pinggiran sampai yang larut dengan suasana dan ikut bergoyang. Kebetulan teman-teman, alhamdulillah ya, ketika gue pernah bikin satu naskah juga pengamain naik kelas, harapan gue benar-benar terwujud. Ternyata teman-teman itu yang pengamain naik kelas itu, yang dulu yang mungkin ngamain di bis kota, di pasar-pasar, sekarang udah diberikan ruang. Perbandingan lah ya, daripada kita main di hotel-hotel, di cafe. Ini lebih menarik justru begini di trotoar, karena kita akan menemukan masyarakat yang beda-beda. Nah, gimana pemerintah sepakat gak nih kalau titik musik tepi jalan atau trotoarkustik di Jakarta semakin ditambah lagi? Dari Jakarta, Hasbiaullah, Ardino Groho, Ainews, melaporkan.